Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai tanaman herbal binahung itu sejenis tanaman yang merambat, yang batangnya berwarna merah itu disebut binahung merah binahung ini tak hanya daunnya yang dapat dijadikan herbal tetapi bijinya juga dapat diolah menjadi herbal yang cukup banyak hasilnya misalnya untuk radang mata, radang usus dan memiliki jad radikal bebas yang berwarna biru ataupun ungu itu untuk menangkal kanker dan selain itu, biji dari binahung ini, biji itu terdiri dari daging buah kemudian ada airnya yang berwarna tinta, biru tinta baru bijinya, biji ini dapat juga dikembang biarkan jadi juga dapat untuk mencegah diabetes dan kolesterol untuk mengolah bibit ini, mengolah biji binahung pertama, kita panen biji-biji yang sudah 90% masak memang sering terjadi bahwa ujungnya itu belum masak sekitar 10% tetapi kalau menunggu semuanya hitam atau masak maka yang akan terjadi biji-biji atau buah daripada binahung itu akan jatuh dan rontok ya ini kita sedang panen ini, dilihat di ujung ini memang masih belum masak tetapi di tengah-tengah sudah masak makannya cukup dengan gunting karena lemur sekali ini produksinya cukup banyak ini cuma kita, ini hanya satu rumpun ya satu rumpun yang bisa berkembang seperti ini selain daunnya yang kita ambil ini baik di sayur maupun di air bang dan sekarang kita ambil bijinya kebetulan masak kebetulan biji-biji ini dikumpulkan di suatu wadah tentu saja wadahnya agak dapat karena biji yang kecil ini bisa jatuh ke tanah apabila tidak diwadahi dengan baik apalagi kalau sudah berwarna berwarna hitam ini mudah sekali rontok setelah dipanen dikumpulkan kemudian di jemur dikering angin kan di jemur ini maksudnya pertama mengurangi kadar air sehingga tanaman atau biji bisa tahan lama kemudian juga untuk menghilangkan racun-racun yang ada pada biji binahong yang kedua yang ketiga agar tahan disimpan lama ini jemur ya dikering angin kan kalau terlalu kena panas terik biasanya kandungan gigi juga hilang karena itu yang terbaik adalah dikering angin kan ini ini perlu waktu sekitar 5 hari ini agar buahnya rontok tinggal biji-bijinya baru disimpan untuk yang sudah kering ini bisa diseduh dengan air panas dengan air panas layaknya membikin teh untuk takerannya 1 gelas ini cukup 5 biji atau 7 biji dimasukkan ke dalam gelas diseduh dengan air panas ini kita lihat biji-bijinya sudah mulai rontok nih kalau kita perbesar bijinya seperti ini ini dijemur dengan wadah nyiru ini kalau masih basah ini biji akan keluar lendir dan berwarna berwarna biru tinta biru keungungan walaupun bina hong hijau juga buahnya merah ini adalah bina hong merah ini ada sekitar lima tujuh tujuh bitir kita seduh kita seduh dengan air panas terus tidak lama kemudian diaduk-aduk akan berwarna biru biru tinta ini belum terlalu biru benar ini aduk lagi nah mulai yang biru makin lama makin biru ini bisa diminum secara continue rasanya tidak ada rasa selamat